Intro Mobil jenis Avanza dengan lompol AG1461WS yang dikemudikan oleh Kus Cahyo, warga Kelurahan Peloso, Kecamatan Nganjuk, Kota, Kabupaten Nganjuk, menabrak Tugu Jaya Stamba yang menjadi ikon Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan tunggal yang terjadi di Bundaran Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan pos jaga lantas Polres Nganjuk ini, terekam kamera pengawas CCTV. Menurut Kanib Gakum Polres Nganjuk, Ibda Ajeng Ayu Ardianingrum, kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 02.34 waktu Indonesia Barat selasa kemarin. Pelaku mengendarai mobil dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 50 km per jam. Diduga pelaku mengantuk sehingga menabrak Tugu Jaya Stamba. Usai menabrak Tugu, pelaku langsung melarikan diri. Mendapat laporan ini, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Di hadapan petugas, pelaku mengaku berkendara dalam kondisi mengantuk sehingga menabrak Tugu yang ada di tengah jalan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun tidak dilakukan penahanan. Pasca kejadian ini, petugas menghimbau agar warga berhati-hati saat melintas di Tugu Jaya Stamba. Pasalnya Tugu ini berada di tengah jalan dan tidak ada pagar pembatas serta lampu Tugu tersebut padam.